Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian lagi nih guys Sebuah skrip gaming non-root lagi ya guys ya Nah jadi guys, ini tuh adalah skrip MT Manager Gaming Performance versi kedua ya guys ya Dari Zekpo Twig Dan untuk modul ini guys, gue itu kombokan dengan modul yang kemarin gue bagikan ke kalian ya guys ya Modul Sonic Twig Performance versi kedua dari Zekpo juga guys Jadi guys, dua modul ini tuh gue kombokan baru gue itu tes gaming ya guys ya Untuk game yang gue coba seperti biasa ya guys ya Game Mobile Legends ya guys Disini itu ya guys ya EPS stabil Performa maksimal ya guys ya Sambil rekam layar pun tetap maksimal guys Anti-drop EPS dan anti-frame ya guys ya Kalian bisa lihat disini ya guys ya Disini tuh gue itu sambil rekam layar guys Pokoknya ini tuh modul atau skrip terbaik ya guys ya Kalian coba aja guys di HP kalian masing-masing Kalau kalian tanya HP gue yang gue pakai ini HP apa ya guys ya Jadi ini tuh adalah HP Redmi 6 ya guys ya RAM-nya 3 internal 32GB guys Ini tuh HP kentang keluaran 2018 atau 2019 ya guys ya Ini tuh HP udah kentang, udah jadul juga ya guys ya Oke guys, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba skrip modulnya Kalian bisa download, link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorial pemasangan skrip modulnya ya guys ya Let's go Oke guys, disini langsung aja kita ke tutorial pemasangan skripnya Nah, jadi disini kalau udah kalian download langsung aja ya guys ya File zipnya ini kalian ekstrak aja disini guys Selanjutnya disini untuk folder hasil ekstraknya kalian pindahkan atau salin aja ya guys ya Nah, disini aku salin aja guys Kalau udah sekalian salin, kalian masuk aja ke memory perangkat ya guys ya Dan kalian tempelkan foldernya kesini guys Nah, seperti ini Dan disini untuk foldernya yang ini ya guys ya Nah, yang ini guys yang MTM Gaming Performance versi kedua ya guys ya Non-root dari Zek Potwik guys buat skrip ini ya guys ya Nah, di dalamnya itu ada dua modul ya guys ya Yang pertama yang atas ini guys Yang MTM G Performance versi kedua .sh Nah, ini tuh guys adalah modul MT Manager Gaming-nya ya guys ya Buat kalian install guys Nah, kalau yang bawah ini guys Ini tuh adalah modul Remover-nya Buat menghapus skrip MT Manager-nya Jadi seperti itu ya guys ya Nah, kalau udah seperti ini Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian ya guys ya Dan kalian buka aplikasi MT Manager guys Oh ya, buat kalian yang belum punya aplikasi MT Manager Kalian bisa download juga ya guys ya Link download-nya gue simpan juga di kolom deskripsi video ini guys Buat kalian yang belum punya Jadi disini itu kalian itu pasang skrip-nya itu Pakai aplikasi ini ya guys ya Aplikasi MT Manager ini guys Nah, jadi buat kalian yang belum punya Kalian download terus kalian install dulu ya guys ya Di HP kalian Nah, jadi selanjutnya disini ya guys ya Di dalam aplikasi MT Manager-nya Di bagian sebelah sini ya guys ya Kalian bisa scroll aja Cari aja folder yang udah kalian tempel tadi guys Nah, disini itu Foldernya itu yang ini ya guys ya Nah, disini gue cari dulu guys Nah, jadi foldernya itu yang ini ya guys ya Yang MTM Gaming Performance Versi kedua non-root ini guys Nah, yang ini Kalian masuk aja ke foldernya ini guys Nah, di dalamnya ini kan ada dua modul ya guys ya Kalian flash aja Kalau mau install itu yang atas ya guys ya Yang MTM G Performance versi kedua Kalau yang bawah itu adalah script buat uninstallnya guys Atau untuk meremove atau untuk menghapusnya Jadi seperti itu ya guys ya Disini langsung aja kalian klik aja seperti ini guys Dan kalian klik aja execute ya guys ya Nah, jadi seperti itu Dan disini kalian tunggu aja sebentar ya guys ya Nah, terus disini itu enter your package name Jadi disini kalian isi aja package name game yang kalian mainkan di HP kalian ya guys ya Disini gue contohkan buat game Mobile Legends Kalau game Mobile Legends itu package name-nya itu adalah Com.mobile.legends ya guys ya Jadi kalian tinggal isi aja seperti ini guys Com.mobile.legends Nah, seperti ini Nah, kalau kalian itu mau menambahkan dua game Kalian bisa tambahkan koma aja seperti ini Terus kalian isi lagi buat package name game kalian yang satunya lagi ya guys ya Jadi seperti itu Karena disini aku cuma menambahkan untuk game Mobile Legends aja ya guys ya Jadi disini aku isi aja pakai game name buat game Mobile Legends aja guys Kalau udah seperti ini kalian bisa klik aja enter guys Dan kalian tunggu sebentar Nah, disini kalian bisa baca ya guys ya Talk response Nah, disini kalian enable aja Pilih aja satu ya guys ya Nah, kalau udah kalian klik lagi enter guys Selanjutnya disini ada CPU boost Kalian pilih aja enable ya guys ya Kalian isi aja satu guys Nah, kalau udah kalian klik lagi enter ya guys ya di keyboard kalian Selanjutnya disini ada GPU boost Nah, ini juga kalian pilih satu juga ya guys ya Enable guys Nah, terus kalian klik lagi enter ya guys ya Selanjutnya disini ada performance mode Nah, ini kalian pilih juga satu ya guys ya Hike guys Nah, kalau udah kalian klik lagi enter Nah, selanjutnya disini ada auto clear ram chest Nah, ini kalian pilih juga satu ya guys ya Faster Nah, kalian isi aja satu Kalau udah kalian enter lagi guys Nah, selanjutnya disini ada frame rate configuration ya guys ya Ini juga kalian pilih satu ya guys ya Hike guys Kalau udah kalian klik lagi enter Nah, selanjutnya disini ada settingan background ping optimizer Nah, ini kalian pilih juga satu ya guys ya Enable guys Nah, kalau udah kalian klik lagi enter Selanjutnya disini ada optimist thermal service Ini juga kalian pilih Hike ya guys ya Yang nomor satu guys Nah, seperti ini Kalau udah kalian klik lagi enter Nah, jadi seperti itu ya guys ya Dan disini prosesnya kalian tunggu aja sampai selesai ya guys ya Penginstalan scriptnya buat HP kalian guys Nah, jadi seperti ini tampilannya Kalau udah itu udah selesai ya guys ya Prosesnya guys Dan disini itu udah selesai ya guys ya Nah, kalau udah selesai seperti ini guys Kalian bisa langsung aja tes performa HP kalian ya guys ya Terutama buat bermain game guys Kalian buktiin aja sendiri guys Karena disini itu gue udah coba untuk bermain game ya guys ya Setelah menggunakan modul ini Oh ya, tapi disini gue itu kombokan dengan modul yang baru aja Gue share ke kalian kemarin ya guys ya Modul yang Sonic versi kedua itu guys Buat kalian yang belum coba atau belum download Kalian bisa download dulu ya guys ya Di video gue yang kemarin Kalian bisa cek aja videonya di channel gue guys Nah, modul Sonic itu guys Gue itu kombokan dengan modul NTM Gaming Performance ini ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba scriptnya Kalian download aja link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini Oke guys, buat kalian yang mau uninstall scriptnya Kalian bisa flash aja buat script yang NTM Gaming Remove ini ya guys ya Nah, yang ini guys Kalian bisa klik aja seperti ini Terus kalian execute aja guys Buat kalian yang mau hapus script NTM Gaming Performance ini ya guys ya Dari HP kalian Nah, jadi seperti itu ya guys ya caranya guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang suka dan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye